Dalam rangka hari jadi Kota Padang yang diperingati setiap 7 Agustus pada Rabu pagi DPRD Kota Padang bersama Pemko Padang menggelar rapat paripurna istimewa. Paripurna tahun ini digelar di kantor DPRD Kota Padang yang baru di Jalan Bagindu Azizcan Ayapacah. Peringatan hari jadi Kota Padang tahun ini mengusung tema sinergitas blue economy and green economy. Mencerminkan komitmen Pemko Padang untuk terus berupaya meningkatkan perekonomian maritim, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Penjabat Wali Kota Padang Andrei Algamar dalam sambutan yang menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pada kesempatan itu Andrei juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang, seperti pembangunan gedung Bagindo Azizcan Youth Center, pengembangan kawasan wisata, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kita merasa bersyukur, Alhamdulillah Kota Padang bisa berjalan dengan baik sampai umur 345 tahun ini. Tadi kita sudah menyukurinya bersama dengan rapat polipunan istimewa. Ada banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua DPRD, oleh Bapak Gubernur, oleh Bapak Canda Tahar. Kita ingin Padang ini kota yang maju, kota yang ingin menjadi warkanya bahagia selalu, dan infrastrukturnya baik, air minumnya baik, kemudian jalannya baik, lampunya baik, dan tentu ingin bagaimana supaya pendidikan kita, generasi muda kita siap menyosong Indonesia Mas 2045. Ini kan sinergitas blue economy dan kedia ekonomi, bisa disampaikan seperti apa nih? Ini wujud kita mencintai alam, wujud kita membangun, mengsimalkan semua resursus sumbernya yang ada, tetapi kita tetap mengupayakan supaya energi kita itu baik, dan juga kecintaan kita terhadap alam dan tidak merusak alam. Ini penting membangun tanpa merusak alam, membangun merusak energi, supaya bisa blue economy, laut kita bagus, dan juga green economy, semua kegiatan pembangunan kita memperhatikan kepada perlindungan alam. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi mengucapkan selamat kepada Kota Padang, berharap Kota Padang bisa lebih baik ke depan dalam menghadirkan kesejahteraan kepada warga Kota Padang. Ini adalah dengan hari jadi Kota Padang yang ke-35, itu yang pertama kita selamat ulang tahun, dan kemudian juga selamat dengan prestasi-prestasi yang telah dihadirkan oleh Kota Padang selama ini, dan kemudian selanjutnya untuk tahun-tahun mendatang, banyak tantangan yang mesti kita hadapi, kita bersama, karena memang dari struktur ekonomi, kemudian juga ada dianggaran, juga ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dan juga harapan daripada perantau, seperti yang sampai oleh Pak Arcana Tahar tadi, maka itu semuanya akan bisa kita lakukan ketika memasuki sinergi, kolaborasi, dekirnya sama, seru pihak, baik dari pemerintah sendiri, DPRD, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga dengan masyarakat, kemudian perantau, kemudian potensi-potensi yang lainnya, ya kota dengan provinsi, provinsi dengan pusat, kota dan kabupaten dengan pusat, semuanya yang kita sinergikan, sehingga memang permasalahan yang ada bisa kita kurangi, dan kemudian harapan masyarakat bisa terjawab, dan kemudian yang penting lagi adalah tujuan kita dalam pemerintahan, untuk kesehatan masyarakat juga bisa kita hadirkan. Mudah-mudahan ulang tahun yang ke-35 ini, kota Padang akan lebih sukses lagi, akan lebih jaya lagi, investasi akan bergerak, kemudian masyarakat akan sejahtera. Pada momen itu, 12 tokoh masyarakat yang telah memberikan kontribusi besar bagi kota Padang, diberikan penghargaan berupa pin emas. Di antaranya adalah Archan Dratahar, tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai wakil menteri energi, dan sumber daya mineral, termasuk Mahyildi, Gubernur Sumatera Barat. Randi Eka Putra, Padang TV